Juragan 99 beri komentarnya pada Fuji Utami Putri Bungsu Haji Faisal yang lagi menjelejit di media sosial dengan kepopulerannya melambung tinggi sebagai selebriti paling viral saat ini, jurangan 99 merasa tersentuh dengan karir Fuji yang naik gratis. Tak hayal kepopuleran Fuji turut mengundang perhatian juragan 99 tersebut, selain itu selebritas Fujianti Utami Putri alias Fuji sangat terkejut ketika mengetahui Steviane Agnecia atau Stevi Agnecia berpulang. Dia mengaku tidak menyangka model sekaligus selebram itu tutup usia begitu cepat. Masih enggak menyangka sampai sekarang ya Allah, ungkap Fuji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu mengungkapkan fakta bahwa Stevi Agnecia merupakan pribadi yang baik hati. Menurut Fuji, Stevi Agnecia juga berpulang di hari yang baik yakni pada bulan suci Ramadan. Surga menantika Stevi di atas sana, ucap cewek berusia 21 tahun itu. Fuji kemudian mengenang kebaikan hati yang ditunjukkan Stevi Agnecia semasa hidup. Dia menyebut Stevi Agnecia sangat baik, bahkan sering memberinya barang branded hingga mengirim makanan. Sampai aku bingung kok ada yang manusia hatinya semalaikat itu, tutup Fuji. Diketahui, diketahui, Stevi Agnecia meninggal dunia di RSCM, Jakarta, pada 21 Maret 2024 sekitar pukul-pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Influencer sekaligus selebgram itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 32 tahun. Stevi Agnecia diduga meninggal dunia akibat mengalami kanker cervix. Sebagai informasi, Stevi Agnecia pernah menikah dengan Samuel Rizal pada 12 Februari 2012. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Drucilia Kalea Arifin. Akan tetapi, Samuel Rizal bercerai dari Stevi Agnecia pada 2 Februari 2016 silam. Setelah bercerai dari Samuel Rizal, Stevi Agnecia kemudian dinikahi oleh Anggi Pratama, selain itu Fujianti Utami alias Fuji agaknya gencar dijodoh-jodohkan dengan sejumlah pria. Kali ini, Fuji disebut-sebut berpacaran dengan anak Presiden Direktur CEO Pertamina, Nike Widiawati, Raffi Febriansyah. Menanggapi kabar tersebut, Fuji mengungkap reaksi tak terduga. Ia rupanya tak mau buka suara dan bergegas pergi meninggalkan awak media. Aduh jangan yang itu, nanti ya. Makasih, tolak Fuji saat wartawan hendak menanyai perihal Raffi. Hah, soal kebenaran kabar dekat dengan Raffi, eh makasih ya, seru Fuji yang masih terus dikejar wartawan saat hendak masuk ke dalam mobil. Sebelumnya, Fuji dan Raffi sudah berteman baik sejak lama. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dengan kawan-kawan lainnya. Di sisi lain, Netter menilai kalau Raffi cocok jadi kekasih baru Fuji setelah keduanya kegep buka puasa bersama. Tak cuma itu, Fuji juga sempat menyebut Raffi dengan sebutan sayang ketika merayakan ulang tahun dari pria tersebut. Selamat ulang tahun sayang, kata Fuji. Makasih, seru Raffi. Make a wish dulu nggak sih, kata Fuji. Make a wish-nya semoga sehat selalu, diberi rezeki yang berlimpah, kata Raffi. Setia sama satu perempuan, kata Fuji. Amin. Yang terpenting panjang umur supaya bisa membahagiakan kalian semua, ujar Raffi diamini banyak pihak. Setelah, kedekatan Fuji dan Raffi yang intens itu terjadi.